Intro Menjelang Hari Raya Idul Kurban tahun 2021, stok hewan milik Asosiasi Ekonomi MTA atau ASKOMTA Yogyakarta siap dijual kepada masyarakat. Untuk Idul Kurban tahun ini, ASKOMTA meluncurkan program gaduh kambing dan penyediaan hewan sapi. Sebanyak 122 ekor kambing yang digaduhkan tersebar di empat kabupaten yaitu Gunung Kidul, Sleman, Bantul dan Kulonprogo. Sedangkan untuk pengadaan hewan sapi, ASKOMTA bekerjasama dengan warga MTA yang memiliki usaha penggemukan sapi di Sleman. Menurut pengurus ASKOMTA Yogyakarta, Abdul Rahman, program gaduh kambing dilaksanakan dengan menyerahkan anakan kambing kepada warga untuk dipelihara hingga hari Hidul Adha. Kemudian dikirim ke perwakilan. Penentuan harga kambing dihitung berdasarkan berat badan. Kalau kambing ini harganya di antara kisaran 1,7 sampai 2,3. Karena sekarang ini yang baru tren adalah berat badan yang dipakai untuk ukuran. Untuk sapi ini bisa berkisaran antara 17 sampai 21. Sujianto, warga Ngempelak, Sleman, yang sudah lama memelihara kambing, kini menambah kambing peliharanya dengan turut menggaduh kambing ASKOMTA. Ia merasa gembira diberikan kepercayaan untuk menggaduh kambing selama kurang lebih 6 bulan yang kini siap dijual. Rata-rata berat kambing yang dipeliharanya antara 15 kg hingga 27 kg. 15, yang paling besar 27, rata-rata sekitar 20-an. Kontributor Sleman DIY, Heru Agung Santoso melaporkan.